matur dubun mohon gocak saya ingin tidak main-main saya ingin agak serius bicara karena aslinya saya itu kan sangat serius dan lembut dan alus cuman kadang-kadang karena menyesuaikan diri dengan hadirin maka saya agak kasar-kasar sedikit untuk yang belakang-belakang sana gendo-gendo oke bismillah gini kita ini kan mengalami ironi luar biasa ya agama-agama di muka bumi ini kok malah menjadi sumber konflik ya Romaya jadi saya itu kadang-kadang terus capek ngomong agama jadi saya mundur dua langkah jadi saya berpikirnya gini Tuhan kan bikin big bang dulu Tuhan bikin pancaran cahaya kalau dalam tasawwuf disebut Nur Muhammad kemudian pancaran cahaya ini menjadi kumparan yang berputar-putar sampai akhirnya ada yang memadat-memadat dan jumlahnya bertriun-triun sampai akhirnya jadi susunan bintang-bintang kemudian ada kemudian ada tata surya tata surya yang luar biasa banyak jadi ciptaan Allah ciptaan Tuhan yang pertama itu cahaya kemudian cahaya itu menjadi benda-benda ada yang menjadi benda padat ada yang menjadi benda cair ada yang menjadi benda gas kemudian katakanlah itu satu level satu dimensi dimensi cahaya kemudian dimensi benda jadi kita ini manusia ini adalah hasil evolusi dari sekian dimensi yang pertama cahaya kemudian benda jadi kita ini sebenarnya kan tidak lebih dari pikil, batu, tanah liat, dan seterusnya tetapi ada evolusi dari benda itu yaitu pertama dia benda cahaya dulu kemudian menggumpal jadi benda kemudian benda ini ada yang berketumbuhan yaitu tanam-tanaman ini dimensi berikutnya kemudian benda berketumbuhan bernafsu, berdarah daging itu namanya binatang nah binatang yang keempat ini binatang ini begitu dikasih akal oleh Tuhan maka dia disebut manusia tandanya adalah dia punya tiga unsur jadi dalam pengetahuan yang saya dapatkan Adam dulu dibikin Tuhan terus ditiup kepalanya sehingga berakal kemudian ditiup dadanya sehingga punya hati nurani kemudian ditiup syahwatnya hidup manusia adanya negara adanya sistem sosial adanya kebudayaan atau apapun sebenarnya adalah untuk menentukan manajemennya bagaimana ini antara akal sama hati nurani sama syahwat ini yang primer mana yang ketua mana yang wakil mana yang bahaya mana yang baik mana kalau keliru kita memanaj setiga hal ini maka manusia gagal menjadi manusia saya ingin tanya sama bapak-bapak diantara ini akal hati sama syahwat itu pemimpinnya yang mana bapak yang punya kehendak itu syahwatnya apa hatinya apa fikirannya yang punya kehendak hatinya kemudian akal membantu hati untuk membatasi diri karena hati kan rabi sepuluh korupsi seoke-oke gitu ya gak iklambi sepuluh gitu ya punya mobil banyak kalau maunya hati kan gak terbatas karena hati itu dia bersifat kayak api dan api itu membara kalau syahwat mempengaruhi dia jadi antara akal fikiran hati itu ada sistem kontrol fikiran ini aslinya dia cuma otak tapi karena ditiup oleh gelombang elektromagnetiknya Tuhan di atas upun-upun sini maka dia punya fungsi software sehingga dia bisa berfikir jadi otak adalah fikiran adalah akal adalah otak yang ditiup oleh kehendak Tuhan sehingga dia bisa punya fungsi berfikir kambing juga punya otak tapi tidak mendapat tiupan hidayah dari Tuhan maka kambing tidak bisa berfikir kan gitu kira-kira ya nah gunanya berfikir adalah menentukan regulasi-regulasi menentukan batasan-batasan kalau manusia diberi kebebasan tujuannya adalah untuk memahami batasannya kalau orang tidak mengerti batasnya dia akan hancur dengan sendirinya maka akal gunanya adalah untuk menemani hati supaya hatinya punya batasan kalau kapasitasnya dikatakan gubernur atau bupat ini kalau itu pintu bar pintu yang bujone bar bujone besane bar besane pokoknya terus lah dia caranya orangnya 14 ini partai yang berkuasa harus naik dari 7,5% konstituennya kalau sampai tidak naik dari 7,5% insya Allah pemilu diusahakan untuk batal nah supaya naik maka partai-partai oposisi partai yang besar yang lain terutama BDIP sama Golkar harus dicari tokoh-tokohnya yang punya masalah dan dicoba dilaporkan ke KPK untuk diseret ke dalam penjara jadi akan ada TO-TO target-target operasi yang sangat besar-besaran dari sekarang sampai Maret yang akan datang tokoh-tokoh yang Anda kagumi tiap hari di televisi di koran-koran mereka adalah juga target-target operasi tujuannya adalah supaya dua pesaing ini tidak bisa apa-apa sehingga yang berkuasa ini bisa naik konstituennya itu semua adalah sahwat yaitu ketika pikiran tidak mampu menemani hatinya sehingga sahwatnya yang akhirnya berkuasa atas hatinya saya tidak akan panjang lebar berceramah mengenai ini pokoknya intinya itu saya tanya sama sampean menurut sampean politik kita sekarang itu yang mimpin ininya apa ininya gampang aneh lah guna lah wis bang aneh ilmiah-ilmiah wis sahwat itu tidak hanya seks sahwat itu segala sesuatu yang tidak proporsional segala sesuatu yang berlebihan segala sesuatu yang seperti api sifatnya bukan seperti air bukan seperti benda padat karena kalau api itu tidak ada ukurannya sebatang sebatang kore api saya bakarkan ke karpet ini seluruh karpet terbakar seluruh panggung terbakar seluruh gereja terbakar selanjutnya seluruh semarang terbakar bisa jadi seluruh pulau jawa terbakar dan berarti seluruh dunia bisa terbakar hanya oleh sebatang kore api itulah sifatnya hati apalagi kalau dipengaruhi oleh syahwat menurut tampilan Indonesia sekarang dipimpin oleh nurani apalagi akal sehat apalagi syahwat jelas ya jadi digambar kundase syahwat asing pinter ngelukis di lukis ya syahwat itu keserakahan orang yang tidak tahu batas maka fikiran ini kan urusannya regulasi urusannya memahami batasan-batasan ilmu pengetahuan gunanya adalah supaya manusia mengerti empan-papannya kan begitu nah bahwa sekalian setelah benda benda berketumbuhan benda bernafsu yaitu hewan dan berdarah daging baru kemudian menjadi manusia jadi menurut saya untuk berdamai diantara kita sudah lah tidak usah kita gunakan Islam dulu Kristen dulu tidak usah kita gunakan Buddha Hindu Konghujuh dulu kita gunakan kemanusiaan dulu deh kalau anda itu manusia masa anda akan nyakitin orang anda cukup punya nurani saja dengan akal sehat masa saya harap melarani wong masa saya harap nyolong masa saya harap matani wong kalau manusia lulus jadi manusia insya Allah meskipun dia tidak beragama insya Allah kok damai satu sama lain kalau manusia benar-benar manusia dengan manajemen yang bagus antara fikiran dan hati nuraninya untuk mengatasi sahabatnya insya Allah manusia bisa berdamai jadi karabkuki jadi wong lagi sinawa gomong lagi wong wedulung lo lo nge wong orang larani wong nge wong orang nge 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 wong nge wong nge merendahkan orang tidak membunuh orang tidak membenci orang kan begitu jadi cukup jadi manusia saja asal kita lolos jadi manusia lumayan terus justru mergawang duya gomeng tadi dudu menung soy kok bisa loh untuk dia kue kafir cak nur koles majed ketika mau meninggal pak itu didatangi oleh dua orang toko agama cak nur ini menurut dokter sampehan itu tinggal satu minggu usianya sampehan karena banyak dosa sampehan itu tobat mulai sekarang lho wong arep mati lho konek ngunung bisa kue konceng muning rumah sakit jari dokter kira-kira ini garis minggu ini parah ini konek 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 tenang woyara konek garis minggu ini pokok ini sing tobat itu itu ngomong itu itu orang bicek ke orang 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 dingklang sikile bincang cang nang dicang itu orang orang merongos terus halo merongos itu itu cukup jadi manusia kita tidak akan menyakiti orang itu maksud saya jadi mungkin saya mundur dua langkah katakanlah anda bukan orang islam katakanlah anda bukan orang kristen katakanlah anda orang yang tidak beragama asalkan anda manusia insyaallah pasti damai manusia tidak suka bermusuhan saya tidak mau punya musuh sama sekali tidak mau saya dan kalau terpaksa musuhan sudah mencangkem musuhan itu paten paten musuhan tanggung musuhan yang mencangkat pengajian mencangkem musuhan paten paten musuhan orang paten paten mencangkem mencangkem oja musuhan ayo kekan maka saya kekan sama romo-romo sejak dulu sama pendeta-pendeta loh aku ya romo mangon itu pakai peci dan aku guyon romo mangon harus nganggu peci mbak wih gek wih sembah yang subuh asem ya indonesi gitu kan dia guyon dengan batas-batas tertentu gitu loh karena saya hampir tiap hari di gereja yang romo mangon pada waktu itu tanpa saya kehilangan islam saya dan romo mangon juga tidak peduli saya muslim yang penting sebagai manusia output saya baik dan dia sebagai manusia outputnya baik kepada saya maka orang islam jangan menyembah sembahyang jangan menyembah ibadah ibadah itu bukan tujuan ibadah